Pemain asli Inggris bernama lengkap Benjamin William White Kini telah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru klub London Merah Arsenal Didatangkan dengan biaya transfer sebesar 50 juta pond sterling Atau setara dengan 1 triliun rupiah Menjadikan back 23 tahun itu pemain termahal ketiga yang pernah didatangkan Arsenal Sepanjang sejarah Jika melihat perjalanan musim lalu Arsenal sebenarnya tidak memiliki masalah berarti di posisi pertahanan Tim asuan Mikkel Arteta hanya kebobolan 39 kali atau yang paling rendah kelima di Liga Inggris musim 2020-2021 Alasan utama Arsenal memboyong White ke Stadion Emirates Adalah untuk menutup posisi yang ditinggalkan oleh David Luiz Arteta menginginkan back tengah berkualitas dan pilihannya jatuh pada Benjamin White Sebagai pesepak bola yang lahir di daerah pool atau pesisir selatan Inggris White telah menunjukkan performa menonjolnya setidaknya dalam 2 musim terakhir Di Liga Inggris musim lalu, White tercatat mengirimkan rata-rata 3,27 umpan progresif Dan 3,13 umpan ke sepertiga akhir dari total 49,7 umpan per pertandingan Dengan kemampuan itu, White bisa menjadi pengganti yang sepadan bagi David Luiz Tak hanya itu, mantan pemain Southampton itu juga memiliki kemampuan menggiring bola yang lebih baik dibandingkan dengan David Luiz Ben White memiliki kepercayaan diri dalam mengambil resiko dan melakukan dribble untuk melewati lawan secara langsung Dibandingkan back tengah lain di 5 Liga Top Eropa, Ben White mencatatkan presentase dribble yang sangat tinggi Dan masuk dalam kategori 7% terbaik dalam dribble sukses Ketenangan dalam penguasaan bola bisa membantu Arsenal dalam menyusun serangan dari bawah Selain itu, Ben White juga cakep melintasi lini pressing lawan dan langsung mendistribusikan bola ke para penyerang di sepertiga akhir Sebagai palang pintu pertahanan, Ben White tak buru-buru dalam mengambil resiko Musim lalu, ia tak memiliki rata-rata tackle ataupun intercept yang tinggi Ben White cenderung memilih untuk menetralkan lawan dengan baik Dengan rata-rata memblok 1,24 umpan per pertandingan Ben White masuk dalam 12% back tengah dengan nilai tertinggi dalam hal tersebut Meski baru berusia 23 tahun, namun Arteta tak perlu khawatir Mengingat Ben White juga memiliki mobilitas permainan yang cukup tinggi Bersama pelatih Brighton Graham Potter, Ben White sempat menjajal 4 posisi berbeda di Liga Premier musim 2020-2021 Selain back tengah, Ben White juga pernah dipasang sebagai gelandang bertahan, back kanan hingga gelandang sayap Menurut transfer market, White telah 7 kali turun sebagai gelandang bertahan, 2 kali sebagai back kanan, dan 1 kali dipasang sebagai gelandang kanan di Liga Inggris Dengan keserbabisaannya, Ben White mampu menjadi opsi untuk mengisi kekosongan posisi Arsenal kalah dilanda krisis cedera Dan yang lebih penting, dengan usianya yang masih tergolong muda, menandakan bahwa ia memiliki potensi besar untuk terus berkembang Setelah sebelumnya hanya bermain di Liga 2 dan Liga 1, nama Ben White baru dikenal usai tampil impresif bersama dengan Leeds United di usia 21 tahun Bahkan, saat bermain di Liga Premier, Ben White dengan cepat mampu beradaptasi dan menjadi andalan untuk pelatih Graham Potter Kendati demikian, Ben White ternyata memiliki kekurangan dalam hal antisipasi bola udara Dibandingkan back tengah lain dalam 5 Liga Top Eropa, Ben White termasuk ke dalam 12% terburuk dalam hal duel udara Ben White belum mampu memanfaatkan postur tubuhnya yang hampir mencapai 190 cm Hal itu menjadi pekerjaan utama bagi Ben White saat tiba di Stadion Emirates Terima kasih telah menonton!